Hang Lui Bun jilid 24. Padahal jarum-jarum baja itu selembut bulu kebau, tapi di tengah udara dapat mendesih nyaring memecah udara, maka dapatlah dibayangkan betapa keras daya luncurannya. Orang-orang Hem Ting Kiong bersorak dan keplok, mereka girang bahwa Chong Tong Chu mereka pasti berhasil dengan serangan gelap ini, maka semua berseritawa. Sebaliknya orang-orang gagah pihak Hang Lui Bun semua terbeliak kaget dan melongo hanya keajaiban atau adanya pertolongan dari Melaikat Dewata saja yang mampu menolong jiwa Chiang Bun Jin mereka dari petaka ini. Padahal Jian Lui Tok Heng berdiri di belakang Kim Kong Chi Hang Kiat, umpama dia timpukan biji teratai besinya juga takkan bisa menolongnya, karuan dia gugut dan membanting kaki belaka. Sejak mula Liok Yam Ting sudah menduga bahwa lawan pasti sudah mempersiapkan yang biang ganas dan jahat, namun tak pernah dia menduga bahwa serangan bakal seganas dan selincah ini, untung sebelum dia memburu maju, mendadak dilihatnya lawan menjatuhkan diri ke depan, rasa curiga telah menghentikan niatnya, sedikit merandek ini telah menolong jiwanya. Bila dia mendengar suara jepretan, berbareng lima bintik sinar dingin melesat keluar, lekas dia menutul kaki di ujung bambu, badannya lantas menjulang ke atas, syukur masih sempat dia menyelamatkan diri. Di atas barisan bambu yang tertancap di pasir kering seperti itu sebetulnya tidak boleh menggunakan tenaga, apalagi menjejak mumbul ke atas, dasar kiamping berkepandaian tingginya linya pun besar, terdesak oleh keadaan pula, terpaksa dia menempuh ker berbahaya. Sama sekali tidak diduganya pula di saat tubuhnya melorot turun, Kim Kong Chi Hang Kiak menyerang pula dengan jarum-jarum lembutnya untuk yang kedua kali. Kali ini Liu Qiamping jelas takkan bisa meluputkan diri dari serangan mematikan ini. Seperti diketahui di atas barisan bambu tidak boleh mengerahkan tenaga di waktu menjulang ke atas Liu Qiamping tidak bisa menggunakan tenaga besar, setelah terapung di udara segera tubuhnya akan melorot turun, hal ini sudah diperhitungkan oleh Hang Kiak. Di luar taunya Ling Hai Po Hoat yang diakinkan Liu Qiamping sudah sempurna dan dapat dikembangkan beruntun sembilan kali berputar di udara seperti burung elang jumpalitan, walau tadi kakinya tidak menggunakan tenaga untuk melambung ke atas, namun di tengah udara untuk berputar terbang bukankah suatu kerja berat bagi dirinya. Begitu mendengar suara jepretan, lantas dia tahu lawan menyerang kedua kali dengan jarum jahatnya, lekas dia menarik napas, di mana kedua lengan terkembang, tubuhnya meringkel terus meronta sekali, hingga tubuhnya melayang naik pula satu tombak, BW Hoa Qiamping itu pun tidak mengenai sasarannya pula. Di tengah udara Qiamping berputar sekali, tubuhnya rebah datar di udara, begitu kaki memancal laksana seekor burung Raja Wali tubuhnya melesat maju memburu ke arah Hang Kiak. Bahwa Kim Kong Chi Hang Kiak menyerang dua kali dengan jarum jahat secara keji dan nakal, tanpa mematuhi peraturan dunia persilatan, orang-orang gagah Hang Lui Bun sudah berjingkrak gusar. Beramai-ramai mereka membentak dan memaki, ada yang mengacung tinju, ada yang menggosok telapak tangan, siap bertindak bila mendapat kowando. Kini mari kita ikuti jejak si Gede Siang Wi, karena ketinggalan terpaksa dia mengudak ke arah mana tadi orang banyak pergi, langkahnya lebar, pentungnya masih terus berkerja, sering pula kaki menemdang apa saja yang menghalangi perjalanannya, pintu atau dinding yang menghadang juga dihajar dengan pentung baja. Setelah sekian lama mengobrak abrik yang kemari, belum juga dia menemukan orang banyak, karuan si Gede yang pikun ini semakin bingung uring-uringan akhirnya dia pegang pentung berdiri melongo celimukan, entah kemana daya harus menerjang pula. Karena berdiam diri itulah, dalam keheningan dia mendengar suara sorak-sorai orang banyak seketika dia berjingkrak girang, mulutnya mengoceh, matnya kura-kura, akhirnya ku temukan juga, kembali pentungnya bekerja, tembok dijebolkan secara kekerasan setelah membelok dua kali dia tiba di sebuah serambi. Di ujung tikungan sana dilihatnya bayangan orang bergerak-gerak. Dengan getak tawa mulutnya berkawak-kawak, anak kelinci, coba mau sembunyi kemana lagi, sambil menjinjing pentung segera dia memburu ke sana. Keluar dari serambi panjang berliku-liku itu dia memasuki sebuah pekarangan di bawah sebuah bangunan loteng. Tampak pula banyak lelaki sedang sibuk bekerja menggotong buntalan-buntalan kertas entah apa isinya, yang terang. Buntalan kertas itu semua dilempar ke sebuah lubang di bawah tanah. Memangnya sudah penasaran dan keki sejak tadi, perut lapar lagi, Maka orang-orang Hemping Kiong yang kesamplok di tangannya tentu tidak diberi ampun, dengan Matt Mendelik segera dan menyerbu sambil layun pentungnya orang-orang itu sedang sibuk bekerja, penuh perhatian dan hati-hati menggotong buntalan-buntalan kertas itu. Mimpi pun tidak menduga bahwa petaka turun dari langit mengincar jiwa mereka di luar pekarangan. Tadi mereka sudah merasakan kelihayaan si gede ini, tahu permainan pentungnya amat kencang dan berat, siapa tidak lekas menyikir pasti celaka, apalagi si gede berkulit tebal tak mempan senjata, melihat dia menyerbu datang dengan Matt Mendelik laksana raksasa iblis yang jahat saja. Seketika hampir terbang arwah mereka saking ngeri dan ketakutan, siapa berani ayal, beramai-ramai mereka menjerit ngeri sambil melempar buntalan kertas yang dipegang terus ngacir seperti dikejar lawan, lari ke lobang di bawah tanah. Lobang itu juga tidak terlalu lebar, mereka berjumlah banyak jadi mereka berebutan menyelamatkan diri, yang berada di belakang jelas terlambat maka tidak sedikit yang dihajar pentung hingga kepala bocor tulang patah, yang mati dan terluka parah bergelimpangan di tanah. Akhirnya si gede kehabisan lawan, terpaksa dia mengudak ke bawah lobang. Di bawah lobang gelap gulita, begitu dia berada di bawah lobang, matanya seketika menjadi gelap tak bisa melihat apa-apa. Sejenak dia berdiri ragu-ragu, setelah merasa pandangannya agak biasa, baru dia melihat sebuah lorong panjang berada di depannya, mau maju atau mundur ke belakang, buntalan-buntalan kertas satu kaki persegi berserakan di sepanjang lorong, orang-orang yang mengangkuti buntalan itu sudah lari tak kelihatan bayangannya. Di arna tidak teriampias rasa gusarnya akhirnya buntalan kertas itu menjadi sasaran ayunan pentungnya, isinya segera tercacar berhamburan, ternyata bubuk kuning yang berbau menusuk hidung. Mendadak didengarnya suara mendesis tajam dari tempat gelap sana disertai percikan api, lekasi gede memburu ke sana sambil menyeret pentung. Dua puluhan langkah kemiruan desis suara itu makin keras, tapi maju lagi lebih jauh sudah buntu, tiada jalan belok pula. Setelah membanting kaki dia putar batik hendak memburu ke arah datangnya suara. Mendadak dia menumbuk sebatang bambu sebesar mulut mangkok yang tegak berdiri di tengah lorong menyanggah langit-langit lorong, tanpa peduli tiga kali tujuh dua puluh satu si gede angkat pentung terus memukul, tapi tonggak bambu besar itu tidak bergeming, seperti berakar di bumi, setelah puluhan kali dipukul tetap berdiri tegak. Gemah suara pukulan pentung bergema di ujung lorong sebaliknya. Lorong terlalu sempit, tak mungkin si gede mengayun pentung menyapu miring, maka pukulan pentungnya itu tidak menggunakan sepenuh tenaganya, akhirnya si gede menumbuk dengan kedua lengan berganti kanan-kiri, pundak sudah kesakitan, tonggak bambu itu tetap tidak bergerak, karuan dia menjadi jengkel, akhirnya pentung dia buang, kedua tangan pegang tonggak bambu itu terus kerahkan seluruh tenaganya mencabutnya ke atas. Siang Wi memang dibekali tenaga raksasa sejak dilahirkan, begitu diakerahkan kekuatannya tonggak bambu itu mulai terangkat sedikit. Setelah diulang beberapa kali, tonggak bambu itu akhirnya tercabut seluruhnya. Karuan senangnya bukan main, bambu masih dipegang kencang terus disendai keras ke samping. Maka terdengarlah suara gemuruh, langit-langit lorong itu ambruk sehingga bolong dan menyorotlah cahaya terang. Kedaya melorong yang gelap, menyusui pasir kuning jeng lembut seperti dituang saja menguruk ke bawah. Tenaga sendai si gede terlalu besar, begitu tonggak itu copot dia sendiri ikut tertarik ke pinggir lima kaki, hingga pasir kuning menguruk seluruh kakinya sebatas paha. Semula masih sempat kupingnya mendengar suara bentakan ramai di atas, tapi hanya sekejap suasana menjadi sepi. Lekas si gede melonjak berdiri sambil meraih pentung terus merambat ke atas lubang. Di atas pasir tak bisa menggunakan tenaga, badan si gede yang besar berat pula, hanya dua langkah kakinya sudah terjeblos hingga dia roboh terjengkang, dengan pentungnya lekas dia menyanggah badan serta merambat bangun pula ke arah lubang di atas. Waktu dia angkat kepala selayang pandang hanya pasir kuning melulu, maka hatinya bingung dan heran, tempat apakah ini? Apakah di sini ada laut tengah? Dia celingukan dengan bingung, mendadak didengarnya suara dari atas pasir sana serta muncul bayangan orang, Hi, bocah gede, bagaimana kau bica muncul dari bawah tanah? Sekarang jangan bergerak dulu, biar ku bantu kau membuka jalan di atas pasir ini, Iho Su, seru si gede, tolong lekas kau bantu aku. Terus terang perutku sudah lapar. Kemana pula orang banyak baiklah, segera aku bantu, lalu dia lompat turun di atas tumpukan pasir serta merambat naik pula. Tak lama kemudian si gede sudah ditarik keluar oleh Ihtiong Hiong tak urung sekujir badannya kotor oleh pasir kuning, ternyata lobang besar di atas lorong kebetulan tepat di tengah barisan bambu runcing yang dipasang di pasir kering. Seperti diketahui Hang Kiat sengaja memancing Liu Kiyamping bertanding di atas barisan bambu ditancap di pasir itu, sebelumnya dia pun sudah menyiapkan BW Eho atau Bing Ciam yang ganas untuk adu jiwa dengan lawan bila masih. Gagal juga merobohkan lawan dan pihak sendiri yang kalah, terpaksa ada akan meledakan bom geledek yang sudah dipendam di bawah pasir, bukan saja orang-orang gagah Hang Lui pun akan mampu seluruhnya oleh ledakan dasyat itu, seluruh perkampungan KW Ihunceng ini pun akan hancur lulu oleh ledakan demi ledakan di waktu dia menantang Liu Kiyamping, sementara anak buahnya sedang sibuk mengatur bahan-bahan peledak. Diluar perhitungannya pula bahwa si gede yang ketinggalan ini tanpa sengaja justru main terobos masuk ke lorong bawah tanah, bukan saja mematikan sumbu peledak barisan bambu di atas pasir itu pun ambruk ke bawah. Waktu Kiyamping meluputkan diri dari timpukan jarum musuh dengan ginkangnya yang tinggi, tubuhnya menukik lurus ke bawah senteng kapas, turun di belakang Kim Kong Chi Hang Kiat. Kim Kong Chi Hang Kiat terpesona oleh demontrasi ginkang yang tiada taranya itu maklum bahwa pihak dirinya takkan mungkin menang, ingin dia segera meleakan bom di bawah pasir, tapi dia juga tahu bahwa orang-orangnya belum selesai mengatur bagian bawah, terpaksa dia harus mengulur waktu. Di waktu otaknya bekerja mencari akal untuk menghadapi musuh itulah, bagian tengah barisan bambu di atas pasir tepat di mana bom peledaknya terpendam mendadak ambruk dengan suara gemuruh, melesak runtuh ke dalam tanah. Sudah tentu kejadian ini bukan saja mengejutkan juga memusimkan kepalanya, batinnya, lorong sekokoh itu tanpa sebab tidak mungkin runtuh orang-orang Hang Lui Bun semua ada di sini, tidak mungkin ada yang mendadak merusak rencanaku di dalam lorong bawah tanah, padahal segede yang ketinggalan itu telah dilupakan olehnya, bantuan dari luar juga tidak mungkin datang secara kebetulan. Mungkinkah ada orang-orang Hem Ting Kiong yang sudah menghianat membantu pihak musuh? Betap pun runtuhnya barisan bambu itu merupakan pukulan berat bagi pihaknya, mumpung masih ada kesempatan kalau tidak lekas pergi, bila terlambat pasti menyesal seumur hidup mendadak dia bersuit panjang memberi tanda kepada anak buahnya, berbareng kedua tangan didorong lurus ke depan. Terdengar dua kali jepretan pula, dua rumpun jarum halus kembali melesap keluar dari dalam bumbung, masing-masing mengincar liok yang ping dan rombongan besar orang-orang Hang Lui Bun. Mendengar suitan panjang dari mulut Hang Kiat, orang-orang Hem Ting Kiong bergegas berlompatan mundur, tanpa membuka suara mereka berlompatan keluar pagar tembok. Sementara Hang Kiat sendiri setelah menyambitkan jarumnya, ikut kabur dari tempat itu. Dua kali liok yang ting selamat dari serangan jarum berbisa lawan, sekarang dia tidak perlu gentar lagi, lekas dia menyingkir lima kaki ke samping, serangan ketiga ini pun tidak mengenai dirinya. Sejak tadi Jian Li Tok Heng memang sudah menggenggam biji teratai besi, sekarang tiba saatnya dia pamer kepandayan, lima bintik jarum menyambar ke arah orang banyak, kontan dia ayun tangan menimpukan biji teratai besi, kelima BW Eho Aciam kena ditimpuhnya jatuh semua. Bila Qiamping berhasil menyelamatkan diri dari S.A.M.B.R.A.N.B.W. Eho Aciam musuh, dilihatnya Hang Kiat sudah kabur melompati pagar tembok. Saking gusar dia memekik seram, dengan gerakan camlong sentian, tubuhnya melambung lima tombak, secepat panah mengudak keluar pagar. Demikian pula orang-orang Hang Lubun yang lain membentak dan mencaci maki, beramai-ramai mereka mengudak keluar. Hanya Chos yang HWI yang terluka, dia masih harus menjaga Tio Jin Kiat, maka hanya mereka berdua saja yang masih tinggal diizitu. Begitu tiba di luar pagar liok yang tinggeluncur turun, kabut pagi masih tebal, lapat-lapat kelihatan puluhan tombak di dalam hutan bayangan orang berkelebat, tanpa ayah dia menjejak kaki di tanah, tubuhnya berlompatan beberapa kali, mengembangkan linghai POU Hoat. G.A. tubuhnya laksana damparan angin les U.S., melesat ke depan dengan kencang. Di luar sungai pelindung perkampungan merupakan hutan belantara yang lebat, maju pula ke depan adalah mulut gunung. Sementara itu bayangan orang di depan itu masih tertaut puluhan tombak, yakin beberapa kali lompatan pula pasti dirinya dapat menyandat. Hatinya sudah kebacut girang, gembong iblis yang jahat kali ini pasti takkan lolos. Tapi setelah dia mengitari perut gunung, seketika dia celingukan heran dan kaget, bayangan yang dikejarnya ternyata telah lenyap dalam sekejap ini. Samar-samar Liu Qiamping masih kenal daerah sekitar ini, dulu waktu kecil sering juga dia delen di tempat ini, melewati perut gunung, maju ke depan lagi adalah tegalen yang belukar dan tiada jalan menembus ke jurusan lagi. Jarak belasan tombak hanya ditempuh sekejap mata, padahal orang-orang Hemping Kiong sebanyak itu, bagaimana mereka bisa melarikan diri dalam jangka sependek ini? Kiong Ping tahu urusan agak ganjil, di belakang kejadian pasti ada rahasia yang belum diketahui. Maka dia panggil orang banyak berkumpul lalu membagi tenaga mencari ke segala jurusan dalam jangka satu jam daerah itu boleh dikata sudah digeledah tetap tidak menemukan jejak musuh. Sementara Fajar telah menyingsing, terpaksa orang banyak kembali ke mulut gunung, tunggu-punya tunggu semua sudah balik, hanya Itchuk Yam saja yang belum kunjung tiba. Kiyamping gelisah dan tidak sabar lagi. Padahal orang banyak sudah bertempur semalam suntuk meski lukang mereka tinggi juga harus beristirahat. Maka dia minta orang banyak pulang dulu ke KWI Hunceng, bersama Jan L. Tok Heng mereka mencari ke arah Itchuk Yam pergi. Dengan cermat mereka menyelidik dan mencari dengan teliti. Satu jam kemudian mereka memasuki jalanan kecil yang penuh ditumbungi rumput alang-alang, dua dinding gunung mengapi jalan kecil ini jadi bentuknya mirip selat gunung, tapi karena jarang dilewati orang, maka jalanan kecil ini sudah ditumbungi rumput liar. Selat sempit ini berliku-liku, makin jauh ke dalam keadaannya makin seram dan menakutkan. Kiyamping berdua terus maju puluhan tombak, di pinggir dinding gunung sebelah kanan terdapat sebuah batu raksasa yang menonjol, padahal sekitar sini tiada batu lain dan batu raksasa ini pun menghadang jalan, jadi amat menyolok. Rumput liar di sekitar batu raksasa tumbuh satu kaki tingginya kelihatan rumput di sini morat marit seperti ditindi barang berat hinggar bah datar di atas tanah. Maju lagi adalah semak-semak yang berlukar. Jian Li Tok Heng merasa heran, katanya, daerah yang jarang dijelajah manusia, tinggi rumput lebih satu kaki, bagaimana mungkin bisa roboh kalau tidak tertindi benda berat. Dilihat keadaannya, kejadian baru saja, mungkin. Tiba-tiba dia jemput sepotong batu sebesar mangkok lalu lompat ke atas batu raksasa serta menghantam dinding gunung dengan batu di tangannya. Ternyata bunyi ketukan itu menimbulkan gema kosong di balik dinding, lekas dia berkata, keadaan di balik dinding agak mencurigakan, mari kita geser dulu batu besar ini, batu raksasa itu ada ribuan kati beratnya, tapi dengan gabungan tenaga mereka berdua dengan mudah batu itu dirobohkan ke samping, dan terbukalah sebuah lubang persegi. Lebar tiga kaki. Mulut lubang ternyata rata halus seperti diiris pisau jelas hasil buatan manusia. Lubang goa ini amat dalam dan sempit panjang tak terlihat ujungnya. Liok Yamping berkata kepada Jianli Tok Heng, Lokoko, tolong kau jaga di mulut gua, biar siyauta yang memeriksa ke dalam, Jianli Tok Heng mengerut kening, katanya, gua ini bentuknya cukup mencurigakan, kuatirnya ada perangkap di dalam, biar aku saja yang masuk, dia kuatir sebagai Chiang Bun meski berkepandaian tinggi, tapi kurang pengalaman, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan tentu berabe, maka dia tidak ingin Kiamping menyerempet bahaya. Liok Yamping bernyali besar, wataknya angkuh lagi, bahwa Jianli Tok Heng menguatirkan keselamatannya, sungguh terharu hatinya, dengan tersenyum dia berkata, Lokoko tak usah khawatir, gua kecil di alas pegunungan, yakin pakan ada marah bahaya besar, yakin siyauta masih mampu mengatasi, tanpa menunggu jawaban Jianli Tok Heng, segera dia melompat turun ke dalam gua, dengan langkah lebar dia masuk ke dalam. Gua ini gelap gulita, lima jari sendiri juga tidak kelihatan setelah maju beberapa langkah, Kiamping berdiri sejenak memusatkan perhatian memasang kuping, kini matanya sudah biasa di tempat gelap, lambat laun pandangannya mulai terang. Tinggi gua setombak, lebarnya empat kaki, gua ini jelas buatan manusia, karena dindingnya rata seperti terpacul, jelas belum lama ini dibangun. Semakin dalam hawa terasa makin dingin dan lembab, desis air mengalir tampak gemericik di antara celah-celah dinding membasai lantai gua. Setiap tiga tombak di atas dinding dipasang sebuah obor dari bambu, obor padam tapi terasa masih hangat, jelas belum lama dipadamkan. Segera Kiamping keluarkan ketikan lalu menyulut obor, begitulah setiap obor dia nyalakan hingga Lorong gua ini semakin terang, semakin jauh keadaan semakin nyata. Kiamping sudah menyusuri lorong gua satu jam lamanya, tapi belum juga tiba di ujung, dalam hati dan menggerutu, pikirnya berhenti, lorong gelap macam apa ini? Di atas pegunungan seperti ini, buat apa membuang banyak tenaga membangun proyek sebesar ini? Apa gunanya? Setelah orang-orang Hemping Kiong menduduki KWI Hun Cheng, ratusan li daerah sini boleh dikata berada dalam kekuasaan dan pengamatan mereka, mungkinkah ada rombongan besar dari golongan lain bisa membangun proyek DI bawah tanah sebesar ini di pegunungan ini? Tak perlu diragukan lorong gua ini pun pasti dibangun oleh pihak Hemping Kiong, sebagai jalan mundur mereka bila mengalami kekalahan total, kemungkinan besar Icuk Yam Keanyong juga terperangkap di dalam gua ini. Karena menghuatirkan keselamatan Icuk Yam Keanyong, maka amarah Kiam Ting berkobar, sebelum ini dirinya tidak pernah kenal dia, dengan sukarlah dia datang membantu, sekarang orangnya hilang tak karuan paran, adalah menjadi kewajibannya untuk menemukan kembali mati atau hidup, betapapun dirinya tidak boleh mundur. Segera dia mempercepat langkah meneruskan perjalanan ke depan. Mendadak sebuah ledakan dasyat terdengar dari mulut gua, begitu keras ledakan ini sehingga lorong gua di mana Kiam Ting berada seperti digoncang gempa. Dalam pada itu Jian Li Tok Heng yang menunggu di mulut gua sudah resah dan gelisah, tiba-tiba kupingnya mendengar tawa dingin seseorang yang lirih di belakangnya. Dia tahu kemungkinan dirinya sekarang sudah ada dalam pengawasan musuh, sementara dia tidak boleh meninggalkan mulut gua. Maka diapusatkan perhatian ke sekitarnya. Sebuah gelak tawa memecah kesunyian, seorang berkata pengah, Jian Li Tok Heng, ternyata memang cerdik pandai, tapi, hanya kau seorang memangnya dapat berbuat apa di sini? Habis perkataannya dari atas dinding curam melayang turun bayangan seorang laksanak, di sana seekor Raja Wali hingga di tengah selat. Begitu menginjak bumi kedua tangan, Kim Kong Chi Heng kiat lantas menyelang dan bergerak turun naik bertemu di tengah terus didorong sekali ke arah Jian Li Tok Heng. Tahu wekang lawan amat tangguh, betapapun Jian Li Tok Heng tidak berani melawan dan menyambut secara keras. Be, itu pukulan lawan menerpati balekas dia melompat lima kaki, berbareng kedua lengannya membundar terus miring tubuh dari samping menyendal kedua telapak tangan balas menepis angin. Pukulan lawan begitu benturan terjadi, meski Jian Li Tok Heng melawan dari samping taurung dia terdentak mundur setindak. Sementara Kim Kong Chi Heng kiat hanya menggeliat sedikit. Kuatir Liu Qiang Ting segera keluar dari dalam gua, hingga rencana jahatnya yang terakhir juga gagal pula, demi cepat menyelesaikan lawan yang satu ini, segera dia gunakan Kim Kong Chi Heng. Tampak dua jalur hawa putih melesat keluar dari kedua jarinya dengan suara memecah udara. Kekuatan Kim Kong Chi Heng dapat menusuk gunung menembus dada, sudah tentu Jian Li Tok Heng tidak berani rina. Lekas dia melompat cauh tiga tombak, syukur masih sempat menghindar, melihat tujuan sudah tercapai segera hawa kiat merogok keluar sebuah gerana tangan bundarnya sebesar buah kepala terus dilempar ke dalam lubang gua. Baru saja Jian Li Tok Heng menyentuh bumi, badannya lantas tergetar oleh ledakan dasyat. Tampak lubang gua itu sudah hancur lebur, tanah padas dan batu-batu gunung raksasa menyumbat mulut gua. Tak pernah terpikir oleh Jian Li Tok Heng bahwa lawan makal melakukan muslihat sekeji ini, sedikit kelalaian dirinya, kiam. Ping terkurung di dalam gua, mati hidupnya belum diketahui, karuan gusarnya seperti kebakaran jenggot, dengan nekat segera dia merogoh dua genggam biji teratai besi dengan gerakan hujan kembang di angkasa dia timpukan ke arah King Kong Chi Hang Kiat. Melihat mulut gua sudah ambruk dan tertutup rapat, musuh satu-satunya yang paling disegani jelas takkan mungkin bisa keluar, namun dia kuatir ledakan keras ini memancing kedatangan orang-orang Hang Lui Bun yang lain, dirinya sendirian kalau sampai dikeroyok bisa berabe, biarlah urusan diselesaikan lain kesempatan. Maka dia berkata, Jian Li Loko Ai, apa maumu sekarang? Bocah Silyok sudah terkubur di dalam gua cepat atau lambat. Kuih Hun Cheng akan jatuh ke tanganku lagi, sementara biar kalian hidup beberapa hari lagi, habis bicara dia langsung menjejak bumi melambungkan tubuhnya ke atas, beberapa kali kakinya berpijak di dinding gunung yang menonjol keluar, beberapa kali jumpalitan pula bayangannya sudah lenyap. Karuan bukan kepalang amarah Jian Li Tok Heng, ingin rasanya di atelan bulat lawan yang satu ini. Sementara itu Kiam Ping juga mendengar ledakan dasyat di luar, tahu gelagat jelek lekas dia berlari balik. Tapi setiba di ujung lorong, seketika dia berdiri melenggong. Mulut gua sudah tidak kelihatan bentuknya, tanah padas dan batu-batu raksasa telah menyumbat calan keluar, dia coba meraba dan memukulnya beberapa kali, tapi tidak bergeming sedikitpun, saking gelisah dia berteriak-teriak, Loko ko, di mana kau, ditunggu sesaat tidak memperoleh jawaban maka dia membatin, agaknya musuh sengaja meledakan mulut gua, kemungkinan Loko ko sekarang sedang melambrak musuh. Dalam gua masih ada hawa segar, tentunya ada lobang lain yang menembus luar, aku harus berusaha mencari lobang keluar itu secepatnya supaya tidak terlambat meloloskan diri, bagai terbang dia berlari menyusuri lorong gua. Obor masih menyala maka penerangan cukup untuk memberdakan arah, sehingga Kiam Ting lebih leluasa mengembangkan gingkang. Rasa gelisah membakar dada, maka larinya bagi terbang, kecepatannya memang luar biasa. Kira-kira seratus tombak kemudian, tiba-tiba dirasakan sepatunya agak basah, waktu dia menunduk seketika dia berusaha heran, ternyata air sedang mengalir datang dari depan dengan cepat. Datangnya air juga terlalu aneh, kebetulan mulut gua tersumbat baru air membanjir tiba, padahal gelagatnya gua ini belum pernah tergenang air selama ini. Mungkinkah ini perbuatan manusia? Setelah menyumbat mulut gua, musuh hendak membunuhnya pula tenggelam dalam lorong sempit ini. Betapapun cerdik pandai Kiam Ping, sekarang dia kehabisan akal, sementara air bah sudah mulai deras menjadi arus kencang dengan suaranya yang gemuruh, keadaan terasa amat tegang. Maka Kiam Ping membatin, kalau air bisa masuk kemari dari depan pasti ada lubang keluarnya, apalagi arus sedemikian besarnya, jelas bukan dialirkan dari sungai kecil dan lubang air tentu juga cukup lebar dan banyak, air setinggi lutut, arus tak terbendung, dalam waktu dekat seluruh lorong gua ini bisa kelelap, namun sekuatnya Kiam Ping kerahkan tenaga untuk maju ke depan melawan arus. Kira-kira sejam kemudian arus terasa makin besar dan daya terjangnya juga makin besar, hingga daya majunya semakin lambat. Air semakin tinggi datangnya arus ternyata makin galak, air bergulung-gulung seperti amukan ombak, suaranya gemuruh dengan air munkrat kian kemari. Tinggi air mencapai pundak Kiam Ping merasa keadaannya cukup genting, namun ia tetap berlaku tenang, dengan segala kemampuannya dia terus terjang ke depan. Tapi kekuatan arus memang teramat besar, kedua kakinya kini sukar menggunakan tenaga. Walau lekangnya tinggi di dalam air kufu setinggi langit juga tidak berguna, namun dengan tenaga murninya, dia masih kuasa mengapungkan diri untuk maju terus melawan arus. Tapi majunya juga menggermet. Mendadak sebuah arus yang bergolak besar menerjang datang, karena daya terjangnya teramat besar, tubuh Kiam Ping sampai terhanyut mundur sejauh satu tombak. Lekas Kiam Ping gunakan daya berat tubuhnya, kedua kaki mengendak turun ke bawah tapi seluruh badan termasuk kepalanya seketika amblas ke dalam air, telapak kaki juga tidak dapat menyentuh tanah, ternyata ketinggian air sudah melebih tinggi badannya. Lekas Kiam Ping meringankan tubuh mengambang ke permukaan air, namun badannya terus hanyip beberapa tombak pula ke dalam gua. Karena tanpa halang tidak pun ia pegangan, dengan kekuatan tenaga murninya dia apungkan tubuhnya di permukaan air, pasrah nasib membiarkan tubuhnya di bawah arus air entah kemana. Air masih terus bergulung-gulung datang. Hanya sekejap seluruh lubang gua di perut gunung ini sudah terendam air, dari sini dapat dirasakan bahwa sumber air yang menerojok ke dalam gua letaknya pasti lebih tinggi dari gua ini. Menahan nafas meringankan badan hingga mengapung di permukaan tidak bisa bertahan lama, apalagi air sudah mencapai langit-langit gua, kuping juga sudah terendam air, keadaan betul-betul gawat. Dalam keadaan yang sudah kritis ini otak yang ping masih jernih, dengan tenang dia mencari akal untuk menyelamatkan diri. Mendadak tergerak hatinya, teringat olehnya di dalam Tian Gwe A Chin Teng ada sejenis latihan wekang dinamakan Kui Gip Tai Hoat, ilmu kura-kura tidur, yang dapat menyumbat pernapasan orang dan hanya mempertahankan. Dengan jantung, luka-luka separah apapun dapat disembuhkan dan penyakit tidak akan meremlet atau bertambah parah. Tapi care ini juga hanya bisa digunakan sementara dalam waktu singkat, tapi untuk menolong keadaan yang sudah keperet begini, terpaksa dia harus berani mencobanya lekas diakerahkan hawa murni dalam pusar, terlebih dulu dia sumbat seluruh ihiatu dan urat nadi, lalu arus hawa murni itu dia tuntun ke seluruh badan serta mulai menutup pernapasan, yang terjaga hanyalah kesadaran otaknya. Kini keadaan as sudah dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya terapung di dalam air. Kira-kira setengah jam pula, air sudah tidak mengalir masuk pula, jadi air gua ini sudah dalam keadaan tenang dan merata cukup lama juga keadaan tenang ini bertahan, mendadak air mulai bergerak pula, bukan mengalir ke jurusan belakang tapi pelan-pelan bergerak balik ke arah datangnya semula, semula turunnya ketinggian air masih perlahan, tapi setelah turun satu kaki arus yang mengalir balik ini ternyata makin cepat, seperti air dituang dari tempat tinggi menderojo ke bawah. Kini badan liok yang ping sudah terapung di permukaan air, tak bergerak mengikuti arus air hanyut ke arah mulut gua dan akhirnya rebah di pinggir sungai. Mendadak yang ping menarik nafas panjang, mengerahkan tenaga mengalirkan pula arus darah dalam tubuhnya, setelah seluruh hiatu dan uratna ditembus, jalan berjalan normal, segera dia mencelat bangun. Selepas mata, memandang sekitarnya seketika dia kaget oleh keadaan sekelilingnya. Tampak di depannya adalah sebuah sungai yang cukup besar, ternyata air sungai memang surut terakhiran air dalam gua pun mengalir keluar dan membawa dirinya di pinggir sungai. Sungai di mana dia berada ternyata dekat muara, maju tak jauh lagi sudah lautan besar. Dengan seksama dia meneliti keadaan sekitarnya, diperkirakan tempat itu adalah muara Aokeng. Dari KWI Hunceng ada seratusan li jauhnya. Ternyata di waktu dirinya tertutup di dalam gua, muslu menyumbat air sungai serta mengalirkan air ke dalam gua, dengan care ini mereka kira dapat membunuh Kiam Ping. Betapapun tinggi kepandaian dan lukangnya juga pasti mati tenggelam. Sayang rencana mereka yang sempurna ini tidak memperhitungkan kuasa alam. Mereka juga tidak mengira bahwa Lio Kiam Ping beberapa kali memperoleh rejeki sehingga bekal ilmunya sekarang sakti mandraguna, ilmu pengobatannya juga tinggi sekali, terutama tentang pelajaran lewekang untuk melindungi badan dan menjaga kesehatan. Biasanya air pasang juga terbatas waktunya, walau Kwi Gita Ihoat hanya kuat bertahan beberapa jam, namun kali ini justru cocok digunakan dan berhasil menyelamatkan jiwanya. Hal ini sudah tentu tidak pernah terpikir oleh musuh. Menghadapi kekejaman dan keculasan musuh yang banyak musliatnya bukan kepala ngerasa gusar Kiam Ping. Segera dia copot pakaiannya dan dikeringkan di atas batu karang di pinggir sungai, sambil menunggu Kiam Ping beristirahat di bawah pohon. Waktu dia siuman dari tidur pakaian pun sudah kering, setelah berpakaian lekas dia melompati sungai terus berlari masuk hutan belukar menuju ke timur. Dia mengharap bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan sambil mencari jejak Itchukyam keanyong yang hilang. Ciyok Wijun adalah perkampungan nelayan yang kecil, tapi letaknya yang strategis menjadikan para nelayan atau pelancongan yang mau pesiar atau berlayar harus lewat kampung ini, maka perdagangan di desa ini cukup ramai. Penduduknya juga ada ribuan, namun semuanya hidup dari hasil laut, penduduknya hidup sahaja, selama ini aman tentram. Tapi sejak Ham Ping Kiong menduduki KW Ihun Cheng, mereka mendirikan cabang di desa ini secara langsung menjadikan pusat kekuasaan Teng Ling Kiong yang hijrah dari Giyoko Antu. Waktu itu menjelang maghrib, karena terkurung di dalam buah hampir sehari, perut Kiam Ting betul-betul sudah keroncongan, setiba di jalan ingin dia mencari warung atau penghinaan untuk makan dan isyairahat, sekaligus menyerapi keadaan desa ini. Waktunya memang tepat orang makan malam, lampu-lampu juga sudah mulai dipasang, pelayan warung atau para kacung banyak yang keluar berdiri di muka pintu menyambut kedatangan para tamu, bukan saja sibuk mereka juga mandi keringat. Waktu Liu Kiam Ting datang menghampiri, begitu melihat tampang dan dandanannya seketika seri tawa mereka kuncuk, semua bersikap takut-takut serta melarang dia masuk dengan alasan sudah penuh tidak menerima pengunjung lagi, silahkan cari warung lain saja. Beruntun Kiam Ting memasuki beberapa warung dan penginapan, tapi semua menolak dengan alasan sama. Padahal desa ini hanya terdapat sebuah jalan raya, seluruh warung dan penginapan di sini sudah diakunjungi semua, mau tidak mau timbul rasa curiganya, pikirnya, kemungkinan ada mata-mata atau kekuatan musuh yang dipendam di desa ini, jelas jejaku sudah kenangan mereka, kalau ku tanya secara terang-terang jelas takkan memperoleh hasil apa-apa, untuk putar balik begini saja, rasanya penasaran, apalagi etchuk yang kean yoang belum ditemukan, lebih baik aku bekerja secara sembunyi-sembunyi sambil menyelidik apa latar belakang dari semua penolakan mereka terhadapku. Baiklah akanku selidiki. Secara diam-diam memangnya aku tidak mampu membongkar gerombolan musuh di Itessa ini, maka dia membeli dua bungkus makanan dan sebotol arak serta seperangkat pakaian di sebuah warung makan dan toko klontong terus beranjak keluar desa memasuki hutan. Kira-kira kentongan kedua, dia mengembangkan ginkang meluncur ke dalam desa nelayan di setiap tempat yang dirasakan tepat di dalam desa dia memberi tanda rahasia Hang Lui Bun, lalu sengaja memberatkan langkah, kakinya berlompatan sambil lari mengeluarkan suara. Setelah berlari setengah lingkar, didengarnya suara keresekan di sebelah belakang dia tahu pasti ada orang menguntit dan mengawasi gerak-geriknya, diam-diam dia merasa senang, maka dia makin memperlambat langkah suara keresekan di belakang itu semakin keras dan nyata, menurut pendengarannya jarak penguntik itu kira-kira lima tombak. Lekas kiam ting mempercepat langkahnya, sekali berkelebat dia sembunyi di bawah payon rumah. Dua bayangan orang memburu datang dari belakang, gerak-gerik mereka tampak kasar dan berat, kepandainya biasa saja. Setelah tiba di ujung jalan kedua orang tampak celimukan, tak lama kemudian putar balik pula dan kebetulan berada di bawah payon, keduanya bersuara heran, seorang berkata, aneh, jelas kelihatan ada di depan, kenapa sekejap metel telah lenyap. Padahal gerak-geriknya lamban, memangnya dia mampu amblas ke bumi dandanan dan perawatkannya persis dengan apa yang kami terima dari pusat, tapi gerak tubuhnya tidak sebanding dengan apa yang dikatakan dalam berita acara itu. Kurasa lebih baik kita balik memberi laporan ke kantor cabang saja, demikian usul seorang lain alah, kenapa bingung tidak karuan, urusan sekecil ini juga harus dilaporkan segala. Musuh sudah terperangkap dalam. Gua dan tuang air lagi, setelah sekian lama memangnya dia masih hidup di daratan ini, sekarang tentu sudah melaporkan diri kepada Heliongong di lautan sana, ya omong sih benar, tapi kepandaian musuh luar biasa, bila dia bisa lolos dari lobang gua itu lalu terhanyut keluar pula karena air sungai surut, lalu bagaimana? Betapapun menghadapi urusan harus hati-hati kurasa, lebih penting kita utus Yeusen pulang ke pulau untuk memberikan laporan ke istana, begitu pun baik. Sedikit banyak pertanggungan jawab sudah kita lakukan setelah mencari putar kayun di sekitar situ, baru kedua orang ini putar balik ke dalam desa. Dari pembicaraan kedua orang ini Kiam Ting tahu bahwa musuh hanya mendirikan cabang di desa ini, kekuasaan kecil, namun belum berhasil daya mengetahui di mana markas cabang mereka. Pulau apa pula yang mereka maksud? Apakah Hitchuk Kiam ditawan ke atas pulau? Mumpung mereka mengutus orang pulang ke pulau, biar aku menguntitnya. Tanpa mengeluarkan suara Kiam Ting kuntit di belakang kedua orang itu. Setelah melampaui beberapa gang, mereka memasuki sebuah perkampungan yang besar. Kiam Ting mendekam di tempat gelap menunggu. Tak lama kemudian pintu besar perkampungan terbuka dan menyelingap keluar seorang lelaki kekar, dengan langkah gugup dia menuju ke pinggir sungai. Saat mana tiada rembulan sinar bintang pun guram, angin laut menghembus dengan suaranya yang ribut, hawa segar sehingga Kiam Ting merasa nyaman dan bersemangat. Lelaki itu menghampiri sebuah kapal kecil yang berkabin dengan tertutup kain, setelah melepas tambatan dan menarik jangkar, baru saja dia hendak melompat ke atas kapal. Dua tombak di bawah pohon sana mendadak didengarnya. Suara gede bukan seperti ada benda berat jatuh terus ke cemplung ke sungai, air tampak munkrat. Buru-buru lelaki itu berlari ke bawah pohon, tampak air sungai gemeletuk tapi tidak terlihat apa-apa di sekitar sini. Mendapat kesempatan baik ini, lekas Kiam Ting lompat terbang seringan asap melayang turun ke atas kapal tanpa mengeluarkan suara. Sesaat memperhatikan air sungai, tiada sesuatu yang menarik perhatiannya, maka lelaki kekar itu kembali ke atas perahu, mengangkat galah mendorong kapal ke tengah sungai terus dikayuh ke arah laut. Kebetulan mendapat angin buritan maka laju kapal secepat anak panah. Kiam Ting mendekam di atas kabin, suasana sepi yang terdengar hanya gemerci air yang tergayuh, jelas lelaki-lelaki ini cukup pahli mengemudi kapal di tengah lautan kecuali ketemu hujan badai atau gelombang pasang baru kapal kecil berlayar ini akan terombang ambing, sekarang cuaca baik, angin menghembus tenang, maka laju kapal amat pesat. Kira-kira satu jam kemudian, laju kapal mulai diperlambat, kelihatannya sedang melewati daerah yang banyak karang, karena kapal harus putar kalian belok kiri, sering juga kapal menyerempet karang hingga mengeluarkan suara cukup keras. Mendadak terdengar sebuah bentakan, saudara dari cabang mana yang kemari membawa kapal, ada urusan apa tengah malam kemari lelaki kekar segera melompat ke atas dek, serta menjawab dengan suara berat, dari markas cabang Chewui Chun, ada laporan penting harus langsung disampaikan kepada Kiong Chu, tolong sampaikan dan bantu menunjukkan jalan ikuti aku. Maka kapal bergerak maju pula, setelah membelok beberapa kali kapal pun berhenti di pesisir. Dari tempat tinggi terdengar sebuah suara kemandang, hentikan kapal di situ, tunggu pemeriksaan laporan Tong Chu. Markas cabang dari Chewui Chun ada kabar penting harus disampaikan kepada Kiong Chu, hamba memberanikan diri membawanya kemari, mohon Tong Chu memberikan putusan yang bersuara adalah orang menjadi penunjuk jalan ternyata tempat itu merupakan benteng pertahanan yang terletak di pinggir laut. Suara lantang itu sedikit bimbang, lalu katanya pula, kapal itu sudah diperika belum aku yang rendah tidak berani bertindak lebih dulu, mohon Tong Chu maklum, tanku Ijo, suara lantang itu berkata, turunlah kau dan periksa dengan teliti, jangan sampai macembatin muslim menyelundup kemari, maka terdengar seorang menghiakan, lalu terdengar langkah seorang meranjak turun ke arah kapal. Maka petugas yang menunjuk jalan itu berkata lega perlahan, baiklah, selanjutnya mohon Teng Heng menunjukkan jalannya, Siaw Teh harus segera kembali ke pos penjagaan lalu terdengar gemerci air, kayuh bekerja, kapal pun bergerak mundur. Mendengar kapal akan diperiksa lekas Kiong Ting kerahkan tenaga di kaki tangan, sambil menghirup napas tubuhnya segera meletik mumbul ke atas kedua kaki menginjak dinding papan, sementara tangan kanan merogoh ke atas memegang celah-celah langit-langit di atas kabin, begitu kaki kiri menyendal pula tubuhnya membalik, jadi tubuhnya gelantung menempel langit-langit seperti cecak. Terasa ujung kapal bergerak langkah mendekat menyingkap kerai kabin lalu menyoroti ke dalam kabin yang kosong tanpa perabot apapun. Hanya sekilas pandang kerai lalu diturunkan pula. Langkah kaki semakin jauh pula, jelas. Petugas itu sudah melompat ke daratan bersama utusan dari Cio Wicun. Menunggu sesaat lagi baru Kiam Ping melayang turun waktu dia mengintip keluar dua bayangan orang itu sudah naik ke daratan dan sedang memanjat undakan ke atas gunung. Di sebelah kanan terdapat lima petak rumah bata panjang, dari jendela sinar lampu memancar keluar agaknya disinilah letak kantoran terdepan dari pos penjagaan setelah kedua orang itu puluhan tombak jauhnya baru Kiam Ping lompat keluar dengan ginkangnya yang tinggi tidak sukar dia membuntuti kedua orang itu, supaya tidak konangan orang lain dia selalu memilih tempat gelap. Setiba di ujung undakan tampak muncul pula sesosok bayangan lain menghadang kedua orang itu, lekas Kiam Ping memperhatikan, setelah saling berbisik, Tan Kui Jel tampak putar balik, dua bayangan orang itu meneruskan perjalanan ke dalam lewat jalanan kecil di samping rumah. Baru sekarang Kiam Ping tahu mereka bergiliran membawa utusan dari Cio Wicun itu ke dalam, penjagaan memang cukup ketat. Maka Kiam Ping tidak berani rina, arah yang ditempuhnya juga selalu sepi dan gelap dari kejauhan dia terus maju, membuntuti kedua orang di depan itu. Beruntun mereka melewati pula empat pos penjagaan, di depan sudah terlihat sebidang hutan dengan petohonan pendek. Setelah kedua orang itu memasuki hutan baru Kiam Ping kembangkan ginkang, kedua kaki hanya menutul di pucu pohon, beberapa kali lompatan dia sudah berada tak jauh di belakang kedua orang itu. Ternyata hutan pohon pendek ini cukup luas dan panjang, memagari beberapa bangunan, tidak jarang dia melihat bayangan orang bergerak di bawah, dengan ginkang yang tinggi Kiam Ping terus maju dari pucu pohon, dan gerakannya. Seringan burung, pesat lagi lincah, kalau bukan jago kosentakan bisa tahu ada orang sedang berlompatan di atas pohon sudah tentu Kiam yang ditempuhnya ini lebih cepat, maka dia harus sering berhenti menunggu dan mendekam untuk sembunyi bila ada orang lain di sekitarnya. Keluar dari hutan kedua orang itu memanja calan undakan di lereng bukit, di sebelah atas tampak sebuah istana besar yang megah menjulang di atas gundukan tanah besar, letaknya tepat di tengah pulau yang paling tinggi. Bayangan kedua orang itu tampak masuk ke dalam istana. Tanpa pikir Kiam Ping terus menguntip ke sana. Bukan saja megah istana ini besar dan luas, bangunannya berlapis-lapis menduduki belasan hektare di tanah pegunungan, dindingnya terbuat dari batu-batu karang yang disusun sedemikian rupa, maka dapat dibayangkan betapa hebat proyek besar di pulau terpencil ini. Di depan istana berdiri sebuah figura batu raksasa, di mana terukir tiga huruf berbunyi tengling klong, diam-diam Kiam Ping merasa senang, secara tidak terduga dirinya berhasil menyelundup ke sarang musuh. Itchuk Kiam Kean Yong diayakin pasti diculik ke pulau ini. Menolong orang lebih penting, setelir kali jejak sendiri tidak boleh kenangan, maka sebelum bertindak dia merasa perlu mencari tahu seluk-beluk pulau dan istana besar ini, apalagi bekerja secara diam-diam juga lebih menguntungkan maka dia melompati tembok masih terus menguntit di belakang kedua orang. Membelok dua kali pula, langkah kedua orang itu mendadak lenyap. Lekas Kiam Ping mendekam di tanah pasang kuping, tetap dia tidak menemukan jejak mereka, terpaksa dia angkat kepala mengawasi sekelilingnya, keadaan gelap bulita, suasana sepi lengang. Baru saja dia hendak melompat, mendadak cahaya api tampak menyala benderang di sebuah pendopo, bayangan orang pun tampak bergerak. Teng, teng-teng, tiga kali pukulan genta, maka bayangan orang bergerak dari berbagai penjuru, semua berlari ke arah pendopo, Lekas Kiam Ping tidak ayah lagi, mumpung keadaan agak keribut dia kembangkan ginkangnya mendekam di bawah layon di luar pendopo, dari sini dengan leluasa dia mengawasi keadaan di dalam. Setelah melangkah orang banyak berhenti di dalam pendopo baru Lekas Kiam Ping longok ke dalam. Sungguh hatinya kejut bercampur girang pula. Ternyata orang-orang Heng Ping long yang melarikan diri dari KWI Hun Cheng semua berada di sini, di antara mereka masih ketambah Yeung Ling Kong Chu dan beberapa orang tua baju hitam yang masih asing baginya. Kim Kong Chi Hang Kiak bersama Teng Ling Sin Kun yang duduk di tengah mereka tampak bersikap serius dan prihatin setelah saling pandang tanpa bersuara akhirnya mereka duduk diam. Tapi Teng Ling Sin Kun Lekas berdiri pula serta berkata sambil menyapu pandang hadirin, menurut laporan dari Cilok Wicun yang baru saja diterima, ternyata musuh buyutan kita bocah keparat itu sudah lolos dari jebakan kita dan kini meluruk kemari, oleh karena itu malam-malam kukumpulkan kalian untuk membicarakan persoalan itu. Seorang lelaki tua baju hitam yang duduk di sebelah kanan berkata, dalam pertempuran di KWI Hun Cheng, mendadak orang-orang Hang Lui Bun bermunculan, hal ini sebelumnya tidak pernah kita perhatikan sekarang keadaan kita cukup payah, sementara Ham Ping Lo Jin belum bisa segera tiba, jikalau pihak Hang Lui Bun dengan segala kekuayanya menyerbu kemari terpaksa kita harus berjuang mati-matian melawannya. Melawan juga bukan Kero yang baik selakim Kong Chi Hang Kiak. Apalagi menurut laporan bocah keparat itu meluruk datang seorang diri, jikalau dapat kita sikat dia, maka orang-orang Hang Lui Bun yang lain tidak perlu dibuat takut, kalau bocah keparat itu berani meluruk kemari, pasti ingin menolongi Chu Kiam, Tai Bok Mit Siu tertawa gelak-gelak. Betul, betul, katanya lalu berkata bisik-bisik kepada Teng Ling Sin Kun dan Hang Tiat, akhirnya mereka sama Manggut setuju, rona muka mereka pun kelihatan berseri girang. Maka Teng Ling Sin Kun lantas berseru lantang, sementara kalian boleh kembali ke tempat masing-masing, penjagaan dan ronda harus diperketat. Begitu ada apa-apa harus segera memberi tanda, jikalau serbuan musuh memang teramat tangguh, semua harus cepat mundur ke Tai Im Lo, diizana jiwa kalian baru bisa selamat, lalu berkata pula kepada Kim Kong Chi Hang Kiat, marilah kita kurung Net Chu Kiam Kean Yong di dalam kerangkeng besi di tengah Tai Im Lo dari samping kita menunggu dan menonton perkembangan situasi. Diam-diam gerang hati Liu Kiam Ping bahwa Net Chu Kiam Kean Yong memang disekap di tempat ini, Tai Im Lo yang dikatakan tadi entah di mana, ada perangkap berbahaya apa. Apapun jadinya nanti, bila dia tahu letak Tai Im Lo, Net Chu Kiam harus ditolongnya, ternyata seorang diri Net Chu Kiam Kean Yong mengejar musuh ke arah timur laut. Dilihatnya lima puluhan tombak di sebelah depan bayangan musuh berkelebatan lalu lenyap entah ke mana, segera Net Chu Kiam Kean Yong mempercepat larinya, dia mengudak sampai dasar lembah, dilihatnya rumput di sekitar sini Ini tertindih ambruk oleh benda berat, sebagai kawakan Kang Ho melihat ini dia mulai curiga. Sementara itu Kim Kong Chi Hang Kiak yang mundur paling akhir ternyata ketinggalan, bila dia tiba di depan mulut lobang, dilihatnya ada orang menyusul kemari, sebelum tahu yang datang kawan atau lawan, maka dia tutup lobang dengan batu besar terus sembunyi di semak-semak rumput. Akhirnya dilihatnya yang datang adalah Itchuk Yam Kean Yang, dia tahu orang-orang Hong, Louis Bun yang lain pasti akan segera mengudak kemari, mumpung Itchuk Yam sedang langak longok ke dalam lobang gua, mendadak dialancarkan Kim Kong Chi. Sejalur tenaga angin mendadak menerjang punggung Itchuk Yam. Mendengar suara, hati Ko Aiyong terkejut, sebat sekali dia melompat maju ke depan. Di luar taunya Kim Kong Chi teramat keras dan ganas, padahal tubuhnya sudah mencelat setombak jauhnya, namun tenaga jari lawan masih mengudak tiba, seketika dia merasa tubuh linu begitu badan tersungkur jatuh, seketika dia pingsan untung lompatan jauh itu mengurangi tenaga tutukan jari itu hingga dirinya tidak terluka parah, namun juga hanya tertutup semaput saja. Sejak semaput Itchuk Yam terus disekap dan akhirnya dipindah dalam kurungan bawah tanah di atas pulau ini, Kim Kong Chi Hang kiat manggut-manggut sambil tersenyum, kedua orang ini lantas berdiri meninggalkan tempat itu lebih dulu. Orang banyak pun segera bubar, kembali ke tempat penjagaan yang sudah ditentukan sebelum ini. Kedap lain sinar lampu pun padam, pendopo itu kembali gelap bulita, suasana pun hening. Liok Yam ting lompat ke atas wuungan, mendekam sejenak DNAN penuh perhatian periksa keadaan istana megah ini. Tampak di ujung timur laut sana terdapat sebuah pembangunan loteng tinggi seperti berdiri tunggal di tengah air. Setelah terdengar suara berisik, mendadak sorot lampu yang benderang keluar dari jendela menyinari permukaan air, sinar stek membuat sekitarnya benderang pula. Bentuk pucuk loteng itu mirip sebuah kurungan besi, dilihat dari kejauhan kelihatan kosong, samar-samar hanya kelihatan beberapa jeruji besi seperti mengurung atap loteng. Jaraknya terlalu jauh, susah terlihat apakah ada orang terkurung di it alamnya. Kiamping bergerak selembut kucing selincah burung ngelang, lewat bayang-bayang gedung yang gelap dia berputar menuju timur laut dari gedung besar berloteng itu. Padahal penjagaan istana ini cukup ketat dan keras, namun dengan gerak gerit Kiamping seperti setan, ternyata masih mampu bergerak seperti mundar mandir di rumah sendiri. Setelah menyusuri seram di berliku sembilan, tampak sebuah telaga seluas belasan hektare dengan airnya yang jernih berada di atas perbukitan, di tengah telaga itulah diderikan sebuah gedung loteng puluhan tingkat, tingkat terakhir dibuat dalam bentuk seperti kurungan dengan jeruji-jeruji besi, mungkin loteng tinggi inilah yang dinamakan taying melung. Bentuk telapak bundar maka dari loteng itu sampai ke daratan kira-kira ada 30 tombak jauhnya, tanpa jembatan menghubungkan satu dengan yang lain, tapi di sekitar loteng sengaja dibuatkan pula ikatan-ikatan bambu panjang dalam bentuk patkua sebagai tempat berpijak. Dasar berotak oncer, sesaat dia berpikir setelah melihat situasi di depan mata, akhirnya berpikir, loteng itu dibangun di tengah telaga, pasti dipasang jalan rahasia bambu-bambu yang mengambang di atas air jaraknya satu dengan yang lain ada lima tombak bagi yang lewekannya biasa, jelas tidak bisa menyeberang. Tadi Tang Ling Loko Aide bilang, bila terpaksa orang banyak harus mundur masuk ke Tayim Lung, jiwanya pasti selamat dan tertolong, dari nada bicaranya dapat. Disimpulkan bahwa orang-orang yang berkepandayan rendah pun dengan mudahnya karang kesana sembunyi di Ita Lame Loteng. Dari sini dapat diduga bambu yang terapung itu bukan jalan sesungguhnya, dibaliknya tentu ada perangkap. Kalau mereka berani terang-rerangan menculik orang kemari dan dikurung di atas loteng, bukan saja bentuk loteng itu agak ganjil, penuh dipasangi alat rahasia, maka dapatlah dibayangkan betapa berbahayanya loteng itu. Permukaan seluas ini, kecuali meminjam bambu yang terapung itu sebagai batu lompatan tiada Caroline untuk menyeberang, dari udara jelas tidak mungkin melesat terbang sejauh itu, apalagi memasuki loteng, Sesaat lamanya dia menek pekur, akhirnya diperolehnya sebuah keruk yang baik. Di dalam hutan sekitarnya dia menjemput 5-6 papan lebar satu kaki sebelum bertindak dia jemput dulu sebutir batu, setelah mengincar dia timpukan batu itu di atas bambu-bambu yang terapung itu klotaks air munkerat dua kaki tingginya, dari kanan-kiri bambu terapung mendadak menjeplak beberapa batang gantolan besi yang terangkap di tengah bambu.